Intro Sobat mekanik kali ini Kita mau hidupin si Cangkir ya Matic KTM KTM Jadi panggilannya namanya Cangkir Karena pakai tutup Cangkir di setirnya Ini kayak karbu Mio ya Ini manipolnya udah pada pecah-pecah Di lem atau sealer Dan gak bocor Karbu Mio Aki mobil Terus staternya disini bisa Hidup Kunci kontaknya Mio Jadi yang mahal kunci kontaknya motor ini ya Kemarin belinya 800 ribu Ada BPKB nya Setengah gak ada Tapi udah lama ini ya Udah lama belinya Udah 4 tahunan Punya Papi sepangkat dulu Terus kemarin Sebelum waktu beli Gak ada rem sakramnya Kita belikan kalipernya Bit Terus belikan Master remnya Yang KW-KW aja Ini punya Mio Karena dia Bodinya mencontoh dari Mio Vino ya Jadi ini KTM 9 Lampunya kayak gini Model Vino Mesinnya Tuh mesin ngeliat 125 cc Tapi merk Cina Ini karbu Sorry Shock breakernya baru Punya Mio juga Remnya Kampasnya dari atas Ini ya Kayaknya udah habis Kampasnya mau dibeliin Terus Apalagi ya Motor ini Tankynya pecah-pecah Nanti disolder aja nih Listrikannya udah dirubah Pakai Punya Shogun Jadi pakai punya Shogun Disini nih CDE nya disini Ini sih gede Shogun Koil aslinya ini Terus Tutup Busnya cuma gini doang Terus apalagi ya Jadi ini motor dipakai belanja Kalau kita lagi Belanja Kalau jamper mobil juga Bisa pakai Motor ini Sesekali kita Charge Stop Minggu ya Terus Apalagi Motor ini Suaranya kasar Jadi Noken asnya pernah Dirusak kayaknya ya Terus Teming Giri Apa Teming Rantainya Rantainya Terlalu kendor Jadi Enggak mau Dimajuin ya Satu gigi Supaya Enggak Natap Antara piston Dengan Klep Terus Apalagi Motor ini Cukup enak Dipakai Lumayan lah Buat Belanja Ke pasar Ke toko Carbun 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 Habis Dibersihin Karena Sudah Tiga bulan Empat bulan Gak hidup ya Ini kayaknya lima bulan Gak hidup Jadi kita bersihin Carbun Kemarin Hampir terbakar Motor Jadi Carbun Gak Bisa nutup Karena kotor Gak bisa nutup Lampungnya Akhirnya Bocor Suma Lihat sini Terus Keluar api Dari sini Hampir motor Terbakar Untung Bisa Dipadamkan Apinya Disiram Pakai air Yang banyak Alhamdulillah Masih Bisa hidup ya Tadi Olehnya Banyak Netes Karena Baut Kopnya Kurang Kenceng Jadi Setelah Dikenceng Gak ada Netes Lagi Mudah-mudahan Gak netes Ini bekas Bekas Netes Ini motor Riwayat Riwayat Perjuangan Ya Motor Riwayat Perjuangan Mencari Nafka Yang sering Geret Mobil Ya Ini Kalau Mau Mindahin Mobil Yang Mau Gak Bisa Distutter Ini Bantu Derek Terus Ini Kenapa Pakai Aki Gede Aki Mobil Karena Supaya Setrum Yang Disimpan Oleh Aki Lebih Banyak Itu Yang Pertama Alasan Yang Kedua Dia Gak Pake Gak Punya Sepul Ya Bencana Nanti Saya Pasangkan Sepulnya Honda Karisma Nanti Saya Pasangkan Sepul Honda Karisma Pakai Giprok Nya Ini Giprok Nya Karisma Juga Bisa Atau Giprok Nya Mega Pro Terus Disamping Itu Juga Kenapa Pake Gigi Gede Karena Butuh Satu Dayang Banyak Karena Gak Ada Stater Kakinya Nih Gak Ada Stater Kakinya Jadi Mau Stater Gak Bisa Terus Stater Standarnya Menta Dilas Terus Breakernya Depannya Bocor Bocor Tapi Masih Bisa Dipakai Masih Enak Kampas Remnya Baru 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 Masih Separuh Ya Si Separuh Masih Bisa Dipakai Masih Tebal Ini Dulu Motor Yang Kita Beri Dengan Harga Murah Sama Papi Supangkat Plat EA Sumbawa Motor Lelangan Sebenarnya Ini Spionnya Yang Imbut Imbut Yang Kecil Kecil Yang Gini Gini Karena Spion Penting Gak Boleh Gak Ada Spion Karena Kalau Gak Ada Spion Nanti Kita Gak Bisa Lewat Ciwe Yang Ada Di Belakang Oke Bisa Sampai Nanti Kita Belok Ada Orang Di Belakang Jadi Bisa Nenggor Orang Listrikannya Sudah Ditata Ulang Karena Banyak Yang Gak Biar Semarin Grounding Kabel Lampu 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 Dibagus Kabel Plus Semuanya Bagus Kabel Gede Kabel 6 Mill Kalau Enggak 10 Mill Setelah Berkuat Terus Cuma Relay Stutter Kurang Gede Tuh Langsung Nudup Langsung Bunyi Rating Nyala Lampu 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 Nyala Gak Nyalah Lampunya Mantap Buat Malam Ya Cukuplah Kita Bisa Pakai Untuk Belanja Ke Pasar Oke Terima kasih Sahabat Mekanik Nah Inilah Sedikit Review Motor Perjuangan Kami Tetap Kami Rawat Meskipun Sudah Punya Banyak Motor Jadi Kita Bersyukur Atas Nyikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Terima 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 kasih Jangan lupa Cek Roda Dan Mesin Sebelum Dipakai Oke Oke Ini dia Kalau sudah Pasang Joknya Penentakannya Seperti ini Oke Sudah Dibungkus Tutup Akinya Jadi Kalau Barang Barang Enggak 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 Mengganggu Artinya Biar Kelutan rapi Cuma Nanti Harus Dikat Dikat Biar Enggak Jatuh Ini Aki Nanti Harus Dikat Supaya Enggak Jatuh Ini Kalau Kita Ambruk Aki Yang Bisa Jatuh Juga Ini Bahaya Jadi Harus Dikantung Biar Aman Oke Sudah Tutup rapi Bungkus Ini orang Orang Banyak Kecelek Ini Kota Apa Dikiranya Kota Alat Alat Aki Yang Segede Gaban Yang Segede Kota Berkakas Tes 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 selamat menikmati selamat menikmati